21. Ya, silakan Pak Bili. Dengan menghadirkan materi yang menurut saya sangat berkualitas, Pak Crianto MPD, salah seorang buku-buku dari Jakarta. Beliau juga merupakan seorang penulis buku berbahasa Inggris, jadi karya beliau sudah hampir 200-an buku. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 197. Saya sudah menulis 183 buku. Untuk malam hari ini saya ingin share pengalaman saya bagaimana saya mengajar bahasa Inggris murid-murid di desa, bagaimana mereka bisa terampil dalam waktu singkat. Dan pertama kali saya tampil ke murid saya itu di Universitas Negeri di Yogyakarta pada waktu itu. Untuk tampil di depan rektor, dosen, guru, siswa, dan sebagainya. Dan ini sudah, teori ini sudah saya praktekkan sejak tahun 1992. Sebenarnya idenya, ide Just Four Hours You Can Speak Inggris visual ini, ini merupakan satu kursus bahasa Inggris di mana kemampuan bahasa Inggris, kemampuan berkomunik bahasa Inggris ini sangat penting. Dan sebenarnya ini idenya itu waktu saya di Surabaya mengikuti kegiatan guru-guru, Ikatan Guru Indonesia. Itu saya menawarkan dalam dialog di luar, luar pertemuan itu menawarkan satu buku, yaitu terampil bahasa Inggris dalam waktu empat jam. Program ini dimaksudkan sebenarnya untuk guru-guru non-bahasa Inggris yang ingin memiliki keterampilan kekomunikasi dalam bahasa Inggris, sehingga pada saat nanti bila mereka mengikuti kegiatan workshop, seminar, simposium, atau meeting, atau forum yang sejenis atau di luar bidangnya, baik di level nasional maupun internasional. Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan para guru yang khususnya non-bahasa Inggris ini mampu mengucapkan ide-idenya, dalam bahasa Inggris tanpa mengalami banyak kesulitan. Untuk terampil ngomong atau bicara bahasa Inggris, paling tidak itu seseorang itu harus menguasai 4 kalimat dasar, basic center session in Inggris, type 1, 2, 3, 4, atau question types, 1, 2, 3, lalu part of speech, part of speech itu jenis kata, lalu derivation. Derivation ini nanti akan lebih banyak berkait dengan penggunaan kosa kata dan idiom. Mohon maaf, ini nama Pak Bili ini bisa digeser biar tidak muncul di layar saya, bisa nggak? Apanya Pak yang digeser? Ini kan layar saya tertutup oleh peserta. Ini kan menutupi layar saya, itu? Di sini kelihatan Pak. Kalau di sini itu tertutup. Atau di ini saja ya, kalau misalnya itu saya screen-nya itu saya ini, seperti slideshow itu bisa nggak? Coba di slideshow, Pak. Bisa? Iya, Pak. Bisa. Jelas, Pak. Lanjut, Pak. Oke, udah ya. Sekarang part of speech. Part of speech ini seseorang yang kalau ingin terampil bahasa ini sebenarnya harus melalui. Dia harus mengenal kata benda, kata ganti, kata sifat, kata keterangan, kata kerja, kata jokpan, kata penghubung, dan bilangan. Ini nanti akan kita pakai selamanya. Dan ini saya kira tidak sukar karena kalau sudah pernah belajar bahasa ini setiga tahun ini tidak sukar. Sekarang kita mulai yang paling mendasar ya, basic sentences ini, based by one, two, three. Ini sebenarnya saya hanya mengumpulkan, mengumpulkan segaligus memodifikasi dan menemukan. Ini teori menurut yang saya kini bisa membuat seseorang itu terampil dalam waktu secepat. Ini basic sentence type one. Ini nanti akan ada empat, ini yang nomor satu ya. Untuk menyatakan nama, status, profesi, keadaan, tempat, angka, dan waktu. Ini sudah ada rumusnya, ada subjek, ada bi, ada noun, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata keberangan tempat, kata depan, kata bilangan. Lalu yang bisa menjadi subjek itu bisa kata benda, bisa kata ganti, bisa kata kerjas. Bebuan ditambah ing, bisa kata tu, bebuan. Bisa juga dengan WH atau how atau that, subjek, predikan. Lalu B itu bisa dijadakan jadi S, M, A, W, S, W. Kata benda itu misalnya guru, kata ganti misalnya him, kata sifat itu misalnya busy, kata keterangan tempat itu misalnya in the hospital, misalnya. Lalu preposisi, kata depan itu misalnya from, from Bandung, from. Lalu kata bilangan itu misalnya 15. Lalu kata benda seperti di sini tadi itu bisa juga bisa dimulai dengan to, misalnya ya to, itu juga bisa. Nah, nanti akan ada contoh-contoh lagi di sini nanti bisa-bisa E, bisa juga WH, Z, subjek. Karena di sini, noun di sini, di kanan ini, di kanan di sebelah kiri itu sama. Kita langsung kita praktekan, di ini ada plus minus itu misalnya boleh ada, boleh tidak. Itu misalnya kata keterangan, keterangan. Jadi kata keterangan itu boleh di depan, boleh di belakang. Nah, teori ini itu akan lebih cepat kalau langsung dipraktekan sendiri, awalnya sendiri. Jadi misalnya kita ambil contoh ya, I'm a teacher. I'm a teacher. Nah, teacher ini bisa diganti. Misalnya sopir, I'm a driver. Misalnya dosen, I'm a lecturer. Misalnya dokter, I'm a doctor. Politici, I'm a politician. Jadi bisa diganti-ganti. Lalu, that is him, itu dia. Himnya bisa diganti, dia perempuan, that is her. Misalnya itu. Lalu, we are busy. Kami sibuk, we are busy. Yang di depan juga bisa diganti. Mereka, they are busy. Students, students are busy, teachers, teachers are busy. Lalu busy diganti. Misalnya, lelah, we are tired. Misalnya, active, we are active. Jadi di sini bisa banyak sekali, bisa ratusan, bahkan ribuan. Lalu berikutnya, nobody was in the hospital. Nobody was in the hospital. In the hospital-nya diganti. In the hotel. In the bank. Lalu, this man is from Bandung. This man is from Bandung. From Bandung. Ini bisa diganti from. Misalnya by. This man is by me, disamping saya. This man is behind me, di belakang saya. This man is in front of me. Kata-kata, kata-kata depan itu seperti With, from, by, for, dan sebagainya. Lalu, one of the victims was 15 years. Salah satu korbannya itu berumur setahun. Kata kerja web satu tambahin bisa juga sebagai subjek. Running is my hobby. Kalau bisa pakai to, to live is to struggle. Hidup itu berarti berjuang. Kalau bisa pakai WH, misalnya what I want is a solution. Ini tipe satu ini selalu diulang-ulang. Diulang-ulang, diperhatikan diulang-ulang. Prosesnya berikutnya itu hanya mengganti ini, mengganti belakang-depan-depan-belakang saja. Terus nanti B-nya disesuaikan. Langsung praktek, tidak perlu lama. Caranya gini prakteknya. Jadi, salah satu cara yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dimanapun, dengan sarana yang sangat minim, ini hanya contoh gambar saja. Dengan pola tadi, itu caranya gini. Jadi, katakan apa yang Anda lihat. Gunakan kosa kata yang sudah bisa. Jadi, mulai dari yang mudah dulu. Jadi, yang mudah dulu. Ini sebuah gambar. Tetap menggunakan pola yang tadi. Tetap menggunakan pola ini. This is a picture, misalnya. Ini sebuah gambar. This is a picture. This is a picture of a CT. The CT is busy. Kota ini sibuk. Orang-orang itu sangat sibuk. Those persons are very busy. Mereka para manager. They are managers. Jadi, kita diminta untuk kreatif. Kalau misalnya, he is my brother. Bisa saja. He is my boss. She is my teacher. She is my friend. She is a businessman. She is a journalist. Misalnya. Terus, the city is very crowded. Kota ini sangat padat, misalnya. The lamp is off. Lampunya mati. Misalnya. Jadi, ini. Gambar ini hanya salah satu cara untuk kita menggunakan kursa kata sebanyak-banyak. Berikutnya. Ini masih menggunakan tipe yang satu. The office is clean. The office is clean. He is my partner. He is my partner. He is my partner. She is my partner. The computer is ready. Komputernya siap. The computer is from Japan. This office is large. He is.. He is a certified-beard. Ini memgunakan tipe satu. Se darn pentingnya kita masuk ke tipe dua, basis yang terhad. Kalau tipe tadi yang satu itu untuk menyatakan keadaan, profesi, nama, waktu, dan 클�ur. Tipe dua. Itu hanya suatu aksi atau kegiatan atau aktivitas. Ketimakan, minum, belajar. belajar. Biasanya nanti banyak yang masih belajar itu akan terpecoh atau apa itu. Di sini nanti yang biasanya sering. Tapi kita coba. Jadi rumusnya itu subjek, kalau kata-kata saya lalu ini ada keterangan atau kejang. Jadi di depan belakang itu ada keterangan-keterangan, ada keterangan-keterangan, tapi tidak harus ada. Biasanya subjek. Masih seperti yang tadi, subjek itu bisa noun, bisa pronoun, bisa kata kerja, satu tambah ing, bisa tuh, kata kerja bentuk pertama, bisa UH, how, date, subjek, ber. Terus ini kata kerja. Kita ambil contoh yang kita menggunakan kata visit, mengunjungi, is visiting sedang mengunjungi, was visiting sedang mengunjungi, has visited telah mengunjungi, have been visiting telah mengunjungi, will visit akan mengunjungi, visited sudah mengunjungi, was visited dikunjungi, was visited telah mengunjungi. Ini kalau ini terkait dengan transes, ini pelan-pelan saja. Nanti yang jelas, nanti akan saya jelaskan sedikit di sini, beda-bedanya. Tapi yang jelas ini, apa itu, pelan-pelan saja. Karena ini perlu belajar tansis tersebut. Yang penting kalau dalam berkomunikasi itu, yang sangat-sangat penting itu sebenarnya ucapan. Kalau ucapannya keliru, ya sudah nanti pelawan bicaranya biasa tidak paham. Tapi dari segi grammar, bisa di-visit kurang S itu masih bisa dimengerti, masih bisa dimengerti. Tapi karena ini belajar, ya sebaiknya yang benar. Bisa he visits Jakarta, dia mengunjungi Jakarta. Ini rutin ya, biasa, kebiasaan. Mr. Howard is visiting my high school. Ini sedang. Mr. Howard benar-benar sedang mengunjungi sekolah saya itu benar-benar dia sedang di sekolah saya sekarang. Jadi betul-betul orangnya ada. Mungkin sedang jelaskan atau sedang jalan-jalan atau di, betul-betul sedang mengunjungi. Jakarta was visiting Bali when the bomb exploded. Jakarta ini sedang mengunjungi Bali ketika ada dua peristiwa yang terjadi bersamaan. Pada waktu itu, saya ada dua peristiwa yang terjadi bersamaan. Tadi, jadi betul-betul dua peristiwa itu bersamaan terjadi itu mengungkapkannya. Maka ini, Jakarta was visiting Bali when the bomb exploded. Mengungkapkannya caranya seperti itu. Lalu Diana has visited Sydney, Australia. Diana ini telah mengunjungi Sydney, Australia. Has visited telah mengunjungi Sydney, Australia. Berarti dia bisa menceritakan kembali. Dia tahu kota-kota di Sydney, dia tahu jalan-jalan di Sydney. Itu namanya telah mengunjungi. Kalau I have been visiting Mas Lampung, I have been visiting Mas Lampung itu, saya telah sedang mengunjungi. Jadi saya telah sedang mengunjungi, dan mungkin saya masih di sana, belum kembali ke sini. Mas Lampung itu, masih kan. We will visit, untuk kedua tempel. We will visit berarti akan. Ini baru rencana ya. Kalau si visited Dubai, dia sudah menunjungi. Bedanya si visited Dubai, dan has visited Sydney. Kalau has visited itu, yang penting dia sudah. Ke Sydney sudah, yang penting sudahnya itu. Tapi kalau si visited Dubai, itu yang penting waktunya. Mungkin kemarin, atau tahun lalu, atau minggu, kemarin, bulan kemarin, yang penting itu waktunya. Kalau yang di atas tadi, yang penting sudah. Kalau my school was visited, was visited, itu di kunjungi, was visited, was selected, dipilih, was promoted. Ini di, di, di. Dikunjungi oleh special staff from the USA. Kemarin, atau mungkin kemarin di kunjungi oleh staff. Kursus dari Amerikan. Some tourists had visited Bali di Bali dan ke Lombok. Kalau ini, beberapa turis telah mengunjungi Bali sebelum dia ke Lombok. Ini sama dengan yang atas tadi, telah mengunjungi. Hanya saja kalau yang ini, had visited Bali. Jadi, dia ke Bali dulu, terus ke Lombok. Jadi, peristiwa ini terjadi dulu, disusul peristiwa lain. Itu yang satu menggunakan had visited, yang satu menggunakan kata kerja betul-betul berdua, yang sini menggunakan password. Jadi, ini kembali ke transis nanti. Yang ini, yang saya, saya sengaja saya tampilkan biar semua transis masuk di sini, biar peserta tidak bingung atau murid saya tidak bingung. Jadi, saya sengaja saya tampilkan satu-satu. Sebelum kita masuk ke sini, jadi kata kerja di sini ada, misalnya makan, eat, sekolah, go to school, belajar study, belajar read, bebagian travel. Di sini kata kerja itu ada ribuan. Jadi, tergantung nanti mau ngomong apa. Sekarang praktek bebas. Ini hanya satu-satu gambar saja, bebas gambar ini. Dengan melihat ini langsung kita berkreasi. Jadi, kalau kita lihat ini, orang ini sedang baca. Kita langsung saja, he is reading a newspaper. Orang ini sedang, kalau ini baca koran, ini baca majalah. Bisa lah, the man, atau bisa, Anda juga bisa, my friend, atau my minister, atau minister of education, is reading a magazine, bisa. Lalu, ini juga bisa, ini mereka sedang menunggu peace, waiting for the bus, bisa. Mereka juga bisa, mereka telah menunggu, menunggu itu wait selama tujuh jam, atau lima jam. They have been waiting for the bus for seven hours, misalnya. Mereka, ini juga bisa, mereka akan ke kota, they will go to the city, to the downtown. Jadi, gambar ini hanya untuk mempermudah untuk mempraktekannya. Jadi, peserta bebas sekali untuk menyampaikan pengumuman sesuai dengan kosa kata yang dimiliki. Nah, misalnya ini gambar, they are crossing the street, misalnya. Misalnya ya. They will go to Jakarta, misalnya. They stop by the traffic light, misalnya. Saya berhenti di samping traffic light. Silahkan bergerasi sendiri-sendiri. Nah, sekarang tipe tiga. Tipe tiga ini untuk menyatakan keberadaan seseorang atau sesuatu. Ini there is, there be ya. Bisa there is, bisa there is, bisa there is, bisa there was, bisa there were. Bisa juga there have been ini sebenarnya, been. Ini there sampai be di sini itu artinya ada. There is tuh ada, there are ada, there were ada. There will be, akan ada. There must be, pasti ada. There has been, telah ada. There have been, telah ada. Lalu dikutik kata benda. Lalu dikutik, boleh ini, boleh milih. Kata kerja satu tambahing. Kata kerja satu. Kata kerja tiga. Lalu di sini keterangan. There is a driver making his car under the grave. Ada seorang sopir yang sedang memarkir mobilnya di bawah pohon. There are some problems to discuss. Ada beberapa masalah. To discuss itu untuk dibicarakan. There were five persons. Ada lima orang arrested by the police. Ada lima orang yang di-arrested, ditangkap oleh polisi. There will be a music concert. Ada music concert. There has been a traffic accident. Telah ada kecelakaan larutas. Happen, terjadi di Senlea Herakim. There had been a riot breaking out in front of the palace. Telah ada huluhara yang pencah di depan istana. Jadi ini untuk menyatakan keberadaan sesuatu atau seorang. Raktek langsung lagi. Ada mobil, ada sepuluh mobil misalnya. There are ten cars sepanjang jalan along the street. Ada dua orang sedang berjalan. There are two persons walking di depan hotel, in front of the hotel. Ada lima pohon. There are five trees along the street. Ada tanda rambut-rambut lalu-tas. There is a signpost atau traffic sign. Bisa. Ada pertawaran. There is a pavement. Ada hotel. There is a hotel. There is a building. Nah ini. Ada kebakaran. There is a fire. Atau there has been a fire. Telah ada. Ada. There is a fire kalau tadi malam atau tadi. Ada banyak sekali orang. There are a lot of people watching the fire. Ada pemadam, mobil pemadam. There is a fire extinguisher. Sekarang yang terakhir tipe empat. Tipe empat. Tipe empat ini untuk menyatakan suatu pendapat atau fakta atas sesuatu. Ini agak panjang, tapi panjang itu rumusnya. Tapi nanti diperhatikan di situ. Jadi bisa edit, bisa edit, satu kata sifat, kata benda. Lalu tambah for, tambah orang atau benda. Orang atau benda. Tambah ok. Note 2. Note 1. Note itu boleh, ada boleh tidak. Lalu WH, how, date, subject. Ini biasanya diterjemahkan. ETS itu bisa. Kadang-kadang diterjemahkan adalah. Tapi kadang-kadang tidak. Tidak ada terjemahannya. Tapi ini lebih mudahnya diterjemahkan adalah. It is easy, kata sifat. Nah, for him, orangnya, mudah, adalah mudah bagi dia to build a house. Jadi untuk menyampaikan, mudah ya bagi dia untuk membangun rumah itu, mengungkapkannya seperti ini bahasa tulisnya. It is easy for him to build a house. To build a house for him is easy. Itu juga boleh, bangun rumah bagi dia itu mudah. For him, bagi dia to build a new house is easy juga boleh. Tapi itu bahasa tulisnya, itu biasanya seperti ini. Sukar ya bagi saya untuk beri mobil baru. It is hard for me buying in yoga. Buying in yoga is hard for me. Itu juga boleh. Karena ing dan to ini bisa menjadi subject. It is important for us to learn English. It is important for us. It is necessary. It is necessary that we change the schedule. Perlu bahwa kita harus mengubah jadwal. It was a mystery. Ini sebuah mystery. How the murderer could get around the prison. Di mana pembunuh itu bisa keluar dari penjara. Ini mengungkapnya seperti ini. Mengungkapkannya. It is a question. Ini adalah suatu pertanyaan. How he can be a new president. Ini nanti tergantung Bapak Ibu semua siapa yang paling konsisten, siapa yang paling tahan. Karena problemnya itu hanya satu. Orang gagal atau gagal atau bahasa-bahasa-bahasa itu hanya satu sebenarnya rahsia. Yaitu praktek tidak usah merasa malu. Jadi itu saja. Apalagi kalau sudah pegawai sudah lama atau sudah S2 atau S3. Tapi belum BD itu hanya. Masa cuma musuhnya itu dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Ikut konferensi, interlasur, logik, dan penat. Atau mari, tapi basingnya belum bisa itu musuhnya dirinya sendiri. Caranya hanya satu. Jadi memang harus mengisahnya apa ya. Jadi jangan saya putus asa itu. Itu hanya satu. Jadi musuhnya dirinya sendiri. Ini contohnya ya, prakteknya. Jadi ini yang tadi. Sukar bagi saya untuk membangun rumah. It is hard for me to build a new house. Mudah bagi orang kaya untuk membeli rumah. It is easy for a rich person to buy a new house. Sukar, mudah, penting. It's important for us bagi kita untuk memiliki to have atau own new house. Ini menggunakan di keempat. Ya, ikut lagi. Enak ya, it's very nice, enak bagi orang kaya for rich person to travel around the world. Enak bagi orang kaya itu untuk keliling dunia. Enak bagi kita untuk bekerja dengan kapal. It's very nice for us to travel by ship. Enak ya, menjadi pegawai di kapal. It's nice to be a worker in the ship. Di kapal pesiar, cruise ship. Ini hanya contoh saja. Jadi untuk mengungkapkan. Nah sekarang kita masuk pada question type. Biasanya sebelum saya masuk di question type, saya akan memberikan banyak sekali gambar yang gabungan untuk di praktekal. tapi karena ini harus menyelesaikan ke segitu, ya saya masuk ke question type. Pertanyaan. Biasanya banyak orang yang bisa ngomong, tapi dia mau tanya tidak bisa. Jadi kalau sedang melawansarai pejabat atau apa itu, atau dalam satu sebenar atau apa, ini mau mengatakan pertanyaan ini, tidak bisa. Ini kita lihat ya. Question type tipe satu ya. Itu yes, no question. Yes, no question. Dengan yes, I'm always. Jadi yes, no question itu maksudnya pertanyaan yang jawabnya itu ya atau tidak. Ini ada rumusnya. Sebenarnya itu hanya dibalik yang tadi itu, depan tadi. Karena ini hanya dibalik terus. Jadi subjek itu, ini B-nya ditaruh ke depan. Jadi hanya yang tadi, yang tipe satu tadi itu dibalik, dibalik ke depan. Jadi misalnya, you are a teacher. Itu yang dibalik, dan punya di sini. Are you a teacher? Jawabnya ya atau tidak. Yes, I am. Atau bisa juga, of course. Sure. With the passengers at the station, then, be subject under kata sifat, kata terangan, preposisi. Seperti tadi. Is he from Bandung? Yes, yes. Are you at the airport? No on the range. Ini sekarang bisa digabdi, kalau sudah mahir, travel. Ini bisa masukkan dalam konteks. Apakah pernyataan Anda tadi benar? Is your statement true? Apakah Anda seorang, apakah Anda seorang polisi? A police man atau cop, atau police woman? Apakah teori ini valid? Is this theory valid? Reliable, misalnya. Apakah Anda di rumah? Are you at the room, misalnya? Apakah Anda dari Jakarta? Are you from Jakarta? Apakah Anda 21 tahun? Are you 21? Nah, misalnya. Ini jawabannya ya atau tidak? Nanti ini, ini kan contoh. Jadi nanti aplikasinya itu bisa tergantung konteknya. Konteknya apa? Nah, sekarang question type yang 1B, kalau yang tadi itu menggunakan B, yang sekarang benar-benar yang do, das, did, can, will, may, must, that, 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 that. Sama, ini jawabannya masih yes atau no. Masa saja disini menggunakan kata kerja. Do you understand? Yes, I do. ini hanya apa kita diminta untuk menghapalkan aja kalau itu dengan apa-apa kalau untuk orang itu tamu itu mengenai dulu kalau dia mudah-mudahan ini nama orang kalau ditinu berarti tadi kemarin itu judas ditini hanya itu ada kita pakai itu kita biasanya kita apa itu sering tidak 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 perbedaan ini tapi karena untuk belajar ya perlu sebenarnya ini ada ada bukunya ya buku-buku banyak sekali buku grammar tuh banyak sekali pakai buku saya yang buku yang terbaru yang menguasai dengan metode berlip itu itu juga sangat bagus karena itu dari nol halo can you speak English sure maybe will she come home maybe nanti dipraktekan ya ini praktek yang tadi yang tip yang penggunakan eh ini di mulai dengan ah beres dan sebagainya laut dimulai dengan sudah tidak sebagainya apakah kamu dari Jepang kamu dari Jepang apakah kamu datang dari Indonesia are you from Indonesia misalnya gitu apakah anda pegawai baru are you a new worker atau apakah anda boss saya are you my boss ini ini pertanyaan ini bisa bisa bebas ini hanya gambarnya hanya membantu lagi membantu saja is it in Jakarta ya is it the picture of Jakarta ya apakah gedung-gedung ini full and the buildings full misalnya penuh nah sekarang pertanyaan kalau tadi yes no question subjek pertanyaan yang jawabannya tuh subjek subjeknya ini nanti aneh ditanyakan rumusnya who what lalu nah was were lalu bisa kata pindah kata sifat kata keterangan bisa wish the minister of finance siapa menteri keuangan wish formal siapa yang dari malam mayang sari wish in new york last night siapa yang di new york last night as a president what is new apanya yang baru is what is in your bag justice what are those football players santos adiles commander ini contoh saja contoh saja rumusnya kalau terhadap oh maaf yang langsung yang B kalau ini tadi who what langsung di sini di kalau di sini who what kalau 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 hal halo halo Pak so med Pak strength eh ditativa selamet terlempar kayaknya Pak Bahar tak mungkin dicoba kontak Pak Bahar sudah keluar dari ruang meeting kita Bapak Ibu sambil menunggu Pak Selamet mohon maaf ya Bapak Ibu pemateri kita sudah terlempar ya dari ruang meeting kita ini ya benar-benar dia bisa join kembali ya mohon maaf Pak Bahar mungkin bisa dikontak atau di SMS jadi tadi Pak Serani bagaimana 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 Pak Bili bagaimana materinya tadi suaranya ini tidak jelas saya dengar kalau sekarang kedengarannya iya sudah jelas sekarang tadi Pak Selamet sudah memberitahukan kita tentang bagaimana berbahasa yang baik dan binar ya jadi dia sudah memberikan tadi beberapa dia terlempar dari ruang meeting halo Pak Bahar tadi Pak Bahar halo Pak Bahar halo Pak ya Pak Bahar halo materi kita sudah tidak ada di ruang meeting kita ini mungkin bisa dihubungi atau di di kontak ya halo Pak Bahar halo 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 Pak Bahar bagaimana pemateri kita ini sudah tidak ada Pak di kontak jadi baik Bapak Ibu sambil menunggu pokok dari kita hadir kembali sedikit saya meringkas tadi apa yang sudah ditempatkan oleh pengetahuan pengetahuan tindak kelas susah yang penting ada kemauan dan keseriusan pasti bisa seperti itu yang perlu diperhatikan dalam belajar bahasa Inggris itu ada beberapa hal tadi yang sudah beliau paparkan yang pertama kita harus memahami yang namanya pola kalimat jadi pola kalimat tadi itu ada empat yang dipaparkan oleh beliau jadi dasar pola kalimat ada empat kemudian ada juga yang namanya pola pertanyaan atau bertanya itu ada tiga jadi yang baru dipaparkan tadi itu pola pertanyaan baru pola nomor satu ya dimana kalau yang pertama itu kalau kita mau bertanya yang biasanya disebut dengan yes no question jadi jawabannya antara yes atau no tapi kadang-kadang juga bisa pakai maybe seperti itu untuk pola kalimat yang tadi dipaparkan oleh beliau sudah ada empat itu tergantung dari fungsinya jadi kalau fungsi tertentu menggunakan rumus tertentu seperti itu dan tak lupa juga sebelum masuk ke pola kalimat tadi dan pola pertanyaan Pak Pili ya halo pemateri kita sudah ada kembali mungkin bisa dilanjutkan ya saya kasih dulu bola presenter ya sebentar ya ya ada loading sedikit ya silahkan Pak pemateri Pak Selamet untuk dilanjutkan materinya tadi silahkan Pak silahkan Pak Selamet halo Pak Selamet halo Pak Selamet halo Pak Selamet halo silahkan Pak tadi question type tipe dua subjek question ini menanyakan subjek yang dimulai dengan who, what, dan be lalu yang dimulai dengan who, what, how, dan ber lalu kita tadi sudah masuk pada praktek ya praktek kami misalnya gini siapa menteri siapa menteri keuangan biasa who is ministry ministry of finance atau who is indonesian ministry of finance minister of finance who is indonesian minister of finance ini jawabannya Sri Mulyani lalu who is speaking dia ya siapa yang sedang berbicara Sri Mulyani jadi who is asking question misalnya jadi jurnalis from india misalnya menanyakan orang lalu kalau juga bisa what happened apa yang terjadi what's going on apa yang sedang terjadi misalnya wawancara interview ini apa yang terjadi what happened misalnya accident traffic accident what happened how many victims berapa korbannya pen sekarang question yang tipe non-subject non-subject question sejapnya bukan subjek subjeknya sudah tahu ini what why when where apa kenapa kapan gimana mengapa yang mana lalu bi lalu subjek what c siap apa dia apa pekerjaan dia subjeknya sudah tahu kita sudah tahu what it what what it ini jalan mana jalan apa ini tamren jalan kita tahu maka bukan subjek kenapa kenapa juli sisi smartphone when kapan when was he here when was he here five minutes ago where are they gimana mereka ini non subjek lalu yang non subjek tapi menggunakan do das did kalau yang tadi menggunakan SMA sekarang yang menggunakan do das did and may must will misalnya kalau subjek kata kerja what do you want kilo of sugar where did you where did he come late when will Mr. President arrive at 8 15 which one does see river the blue one how long have you lived in Jakarta in 1985 ini ini subjek ini subjek lalu kita masuk praktek misalnya ini kan tadi kan menanyakan bukan subjek bukan subjek berarti menanyakan tempat menanyakan kapan menanyakan waktu menanyakan gimana tamu-tamu kita untuk tamu-tamu negara kita where our state case mana tamu-tamu kita at Burudur Tempo kapan mereka pergi ke Burudur Tempo when will they go to Burudur Tempo kapan mereka akan pergi misalnya tomorrow besok misalnya gimana mereka sekarang where are they now at Burudur Tempo berapa lama mereka akan di Burudur Tempo how long will they stay at Burudur Tempo misalnya 2 jam 2 hours ini namanya menanyakan bukan subjek where is Mr. Andi Malarangkeng at Burudur Tempo nah terus ini ini juga bukan menanyakan subjek tapi menanyakan kapan menanyakan di mana apa yang mereka lakukan what are they doing they are doing demonstration terjadi when the demonstration happen mungkin tadi pagi this morning sekarang derivation 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 ini sudah penting sekali untuk dikuasai oleh orang yang sedang belajar bahasa di sana jadi derivation ini nanti akan cepat sekali untuk meningkatkan kursa kata derivation itu dalam bahasa Indonesia Indonesia itu kata jadian misalnya makan memakan makanan mengajar ajaran pengajar mengelola pengelolaan pengelola cantik mempercantik kecantikan jadi derivation itu adalah proses driving proses menurunan kata dari kata kerja kata sifat kata benda dan kata jadi misalnya manage mengelola dari manager dari management managerial managing manageable ini ini kalau nanti sudah belajar bahasa inggris tentu saja lebih bagus kalau juga belajar gamernya karena ini tidak bisa lepas kalau saya sudah belajar bahasa selama sudah tahu kalau manage itu kata kerja berarti saya nanti harus saya mengelola I manage dia mengelola he manage he manages dia sedang mengelola his managing manager kata benda dia seorang manager his manager his manager management itu kata benda karena ada ini ada rumus-rumus akhiran 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 awalan akhiran itu nanti ada sambil jalan management managementnya bagus his management is good management perusahaan ini sangat bagus manajemen of this company is very good managerial ini terkait management this is managerial matter ini masalah manajemen manajemen itu yang sedang bahasa indonesia itu pelaksana he is manajemen director of old bank dia manajemen direktur pelaksana manageable itu dapat diatasi this case kasus ini bisa diatasi namanya history 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 ini ada rumusnya ini kata kalau ada ke akhiran ic itu kata sifat al kata sifat al kata keterangan an atau ian nanti sambil jalan menggunakan kamus inggris inggris itu cara yang paling bagus karena itu sudah langsung kata turunannya itu history this is history book buku sejarah i love history ini peristiwa bersejarah this is a historic times ini gedung-gedung bersejarah this is historical building historically menurut sejarah historically the mother of the ancestor of indonesia came from dari mana misalnya dari China atau dari mana India historian he is a well-known famous historian Anher good Mr. Anher is a famous historian ini contoh Mr. Monk manages his company very successfully he is a company manager the manager one of this company is very good he is also a new managing editor of the Tempo magazine Mr. Monk and his staff are talking about managerial all problems in his company are manageable hanya contoh-contoh saja penggunaan manager kalau aktif yang dikatakan ada aktif 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 dia sangat aktif ini aktif dengan diaktif aktifkan this book will be actively executed akan di applied actively applied akan diberapkan secara aktif activity this is my activity activate please activate your number tolong aktifkan your number account number activation my activation is successful aktifasi my activation of my phone number is successful aktifasi telepon telepon saya itu successful beautiful cantik this house is beautiful beautifully this house is beautifully furnished rumah ini dilengkapi secara cantik dilengkapi dengan perabot this house is beautifully painted rumah ini dicat dengan cantik beauty this is a beauty contest contest kecantikan beautify mempercantikan let's beautify our school mari kita bersantik sekolah kita beautician martatila is a beautician martatila seorang ahli bersantik Jennifer Lopez is a very beautiful actress her beauty is famous all over the world especially for movie fans my friend is a famous beautician in the city british be sing a song beautifully during the oscar awards to welcome the anniversary of his marriage he will beautify his new house with a lot of decoration power empower danger endanger possible impossible active power kuatam daya empower memberdayakan danger bahaya endanger danger membahayakan possible mungkin impossible tidak mungkin active active inactive tidak active jadi mn n ini hanya salah satu praktik ya awalan ini artinya beda-beda rasional rasional irasional tidak rasional large luas enlarge memperluas war perang priwo sebelum perang nun siang afternoon setelah siang kalau praktek kemudian saya pada waktu itu hadir di tempat ini saya ini di Dubai tahun 2016 di global educational skill forum saya duduk di belakang sini dulu kalau saya duduk di depan pasti bisa terfoto disini karena datangnya terlambat karena mengikuti banyak banyak sekali ada di luar sini banyak sekali diskusi ada seminar pendek ada masing-masing bergulatannya sehingga kita berlebut untuk mengikuti kegiatan mana yang paling bagus saya datang tapi sudah dalam posisi seperti itu sekarang kita bikin kalimat dengan derivation tadi misalnya kata yang akan dibakai itu misalnya mengumum panitia mengumum mengumumkan the committee announced mengumumkan misalnya mengumumkan pertemuan akan dimulai the committee announced the meeting will begin terus dia seorang yang mengumumkan he is an announcer misalnya pengumuman tadi kan dari kata announcer announcement pengumuman itu sangat penting the announcement is very important itu contoh saja kalau kata announce terus juga misalnya contohnya lagi misalnya kata apa yang yang akan kita melapih di sini misalnya kata discuss ya discuss nanti discussion mereka sedang mendiskusikan dia discussing masalah-masalah mendikan educational issues jadi kata discussion jadi discussion kok diskus itu sangat diskus itu sangat penting the discussion is very important for educational development misalnya juga bisa misalnya kita akan menggunakan kata di sini misalnya develop ya mengembangkan semua menteri mengembangkan suatu teori all ministers develop a new teori teori baru lalu perkembangan IT di dalam pendidikan itu sangat menantang the development dari kata development the development of IT in education is very challenging lalu developer master Jonathan is website developer jadi itu hanya contoh-contoh saja dan gambar ini hanya untuk membuat kita itu apa itu di dalam otak kita itu langsung ada skim brainstorming jadi ingin autos ini 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 juga contoh saja jadi misalnya pesawat meninggalkan Jakarta menuju Bali misalnya misalnya the plane depart from Jakarta keberangkatan tepat waktu the departure is on time lalu datang arrive the plane has just arrived pesawat berjalan tiba kedatangan pesawat ini tepat waktu the arrival of the plane is on time itu saya kira sudah cukup ya sudah materi saya dan setelah itu bisa langsung praktek banyak saya kalau dalam sesi saya biasanya menyampaikan materi di hidupan guru-guru itu itu praktek jadi prakteknya tadi banyak sekali sampai 2 jam penjelasan saya tidak sampai 2 jam habis itu kira-kira 2 jam 2 jam penjelasannya mungkin cukup hanya maksimal mungkin sampai 1 jam maksimal atau nanti prakteknya sekitar 3 jam demikian dan silakan untuk selanjutnya pertanyaan saya atau praktek ya baik terima kasih selamat tadi materi yang sangat baik tadi ya saya yakin Bapak Ibu banyak pertanyaan tentang materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Selamet tadi silakan langsung raise hand atau menulis di kolom chat untuk bertanya nanti akan saya bacakan dan saya sampaikan ke Pak Selamet seperti itu baik Pak Selamet ini ada pertanyaan dari kolom chat ini yang tanya kelihatan atau tidak orangnya yang tanya tidak kelihatan Pak oh ya di kolom chat jadi saya saya bacakan ya baik pertanyaannya pertanyaannya dari Ibu siapa tadi ya kalau saya saya gini saya itu mau membuka file saya tapi biar ini kan saya kan harus mencari di file saya itu karena ini pertanyaan ini menyangkut ke SESVA atau itu biar tidak tampil di layar bagaimana kenapa Pak saya ingin buka file tapi biar tidak tampil di layar stop share screen Pak stop video atau stop saya sudah stop share screen sudah oh ya sudah berarti tidak apa-apa dibuka saja laptopnya sudah tidak silahkan Pak dibuka saja oke oke silahkan tadi ada yang bertanya Pak bagaimana memanage waktu ketika materi seperti ini diajarkan ke siswa Pak karena mungkin membutuhkan waktu yang menurut Ibu sedikit lama gitu biar siswanya bisa paham langsung saja di tempo dulu langsung saja mungkin langsung saja langsung saja oh ya baik saya memang untuk untuk belajar bahasa ini di sekolah saya itu saya menerapkan disiplin yang tinggi jadi untuk pelajaran bahasa ini saya itu saya ada beberapa aturan yang itu kita sepaketnya sejak awal tapi saya sebenarnya ada materi tersendiri jadi menjadi guru kreatif dan guru kreatif dan inspiratif itu itu materi sendiri itu gini jadi setiap hari itu saya hampir setiap hari ya tidak setiap hari hampir setiap hari sebelum pandemi ini itu saya mewajibkan setiap siswa itu untuk maju barang satu menit tetapi ini bukan di pertemuan pertama bukan di pertemuan hari pertama biasanya pertemuan kedua atau ketiga itu anak-anak itu nanti saya minta untuk maju dan naik di panggung yang kita sudah siapkan itu untuk bicara bahasa inggris dengan sesuai dengan tema jadi misalnya besok itu saya beritahu kamu bicara masalah pengalaman kemarin kamu bicara apa yang anda lihat kamu bicara apa yang anda rasakan tapi itu hanya satu menit jadi tergantung tema atau topik pada waktu itu selalu selalu berkaitan kalau misalnya topiknya tentang air tentang listrik dengan mata pelajarannya itu jadi kalau kan kita mengajarkan ada anak IPA anak belajar anak IPS jadi dia belajar apa di IPA itu misalnya dia belajar biologi apa ya tentang di biologi itu apa yang dia sedang serangga ya kita misalnya tentang serangga jadi selalu terkait dengan apa yang dia pelajari itu tapi cukup satu menit itu itu caranya oh iya langsung apa tidaknya lewat praktek Pak ya lebih betul praktek langsung terima kasih Pak ini ada silahkan Pak Dewi Dewian kalau mau bertanya Pak silahkan ibu-ibu-ibu Dewian silahkan bu ice hand ya bu ice hand ya santai saja bu di besok tanya saya tanya Pak saya belakang silahkan kalau mau bertanya silahkan bu ya jangan oke ya lanjut Pak mungkin nanti Pak selamat materinya bisa di share Pak ya karena oh iya oh iya silahkan bu bertanya oh iya saya saya sedikit saya tambahkan boleh jadi jadi murid-murid saya ini meskipun saya ngajar di di saya ini murid-murid saya itu yang di luar negeri 15 tahun 20 tahun 10 tahun ini banyak yang bekerja jadi karena mereka tidak bisa kuliah kerja di luar dan mereka bahasa kisinya sudah sudah teruji sejak kita di SMA jadi itu salah satu contoh dan kemarin juga ada dua murid saya yang lolos mengikuti program kepemimpinan muda Amerika Indonesia itu salah satu apa itu prestasi mereka bukan bukan saya saya hanya memberikan jalannya saja saya hanya memberikan caranya saja jadi dan banyak sekali murid-murid saya yang bahasa kisinya itu malah jauh lebih bagus daripada saya jadi mereka sudah bisa improve dengan banyak sekali ada yang jadi dosen ada yang jadi perwira ada yang jadi hampir semua bidang pekerjaan itu ada yang dimana bahasa Inggris itu mereka gunakan artinya bahasa Inggris itu mereka gunakan untuk menunjang karir-karir mereka itu hanya apa itu itu dari disiplin yang saya talapkan karena kita sejak awal sudah ada kontrak jadi ada rule of my class jadi class jadi setiap ada rule-nya ada aturan aturan yang sangat ketat jadi misalnya seperti kalau murid saya itu misalnya bolos itu harus menerjemahkan novel itu lima novel bahasa Inggris itu contoh saja jadi kalau masuk tanda tangan itu novel setuju diterjemahkan kalau tidak mengerjakan tugas itu novel satu tapi tugasnya terukur saja yang penting dikit dan itu sudah berlaku sejak tahun 95 jadi bukan hanya sekarang memang ya ya lelah tapi kita bisa sudah melakukan yang terbaik seperti itu ada yang rasain dari Ibu Hidayati silahkan aktifkan mic-nya Ibu Ibu Hidayati Sudah aktif belum ini Oh yang dari dari Ibu Mariani ini Ibu Mariani ini ya Sudah ya Ibu Mariani Ibu Mariani Ibu Hidayati oh oh ini Ibu Hidayati gimana ya kedengaran Pak ya dengar ya selamat malam Pak selamat ya semalam ya mohon maaf Pak karena saya disini kan buka jam 8 saya lihat Bapak sudah memberikan materi yang 1B 1A tadi kan jadi sebelum itu kan saya tidak tahu itu materi yang Bapak berikan nah ini kalau materi Pak ini untuk PJJ ini ini diberikan di semua level IPA IPS kelas 10 11-12 atau tergantung materi apa yang diberikan Pak itu satu kemudian yang kedua untuk memberikan penjelasan kepada siswa untuk membedakan apa itu non pejectif ke dalam sebuah kalimat agar mereka cepat mempraktekkan itu caranya gimana Pak karena ketendangan anak ini kalau non mungkin mereka paham kata benda tapi ketika dia kata kerja kata sifat nah mereka disitu kan sering kebingungan mohon arahan Pak terima kasih ya masih sebenarnya teori saya ini ini berlaku untuk semua saja jadi untuk siswa minimal minimal itu siswa SMP kelas 3 kalau SMP kelas 1 jelas belum bisa SMP kelas 3 atau mungkin kalau bahasa Inggris sudah sejak SD mungkin SMP kelas 2 bisa atau juga untuk siapa saja bukti bukan hanya kelas IPA-IPS bisa juga anak SMK Madrasah Aliyah bisa juga mahasiswa atau juga guru yang non bahasa Inggris baik itu S1 S2 S3 yang memang belum terampil jadi ini berlaku untuk siapa saja belum terampil saya katakan belum terampil karena belajar bahasa Inggris sebenarnya kan masalahnya itu hanya karena ini bukan bahasa Ibu atau bahasa kedua di negara kita jadi tantangannya lebih banyak tapi kalau mereka itu memiliki satu cita-cita bahwa bahasa Inggris itu menunjang karirnya paling tidak sekarang ya sekarang itu kalau bisa bahasa Inggris kita bisa belajar langsung apa sesuai dari sumber aslinya jadi misalnya internet atau apa atau matari apapun yang di google itu kalau kita bisa bahasa Inggris itu akan lebih cepat karena kita bisa belajar dari banyak sumber-sumber aslinya lalu yang tadi yang masalah part of speech jenis kata itu sebenarnya karena itu sudah ada rumus tidak ada penjelasannya itu memang kita harus kita harus bicara begini tata bahasa itu penting jadi itu penting kalau ada orang yang mengatakan tidak perlu tata bahasa karena orang ngomong itu kan pesannya sampai tapi ketika harus menulis harus menulis harus menyampaikan mengekspresikan itu kalau tidak pakai tata bahasa itu itu ya bahasa Inggrisnya tidak seperti orang yang sekolah tapi orang asing kan tidak pakai tata bahasa itu tidak benar juga hanya kalau ketika bicara misalnya kita nonton bioskop itu kan mereka membutuhkan bahasa-bahasa yang istilahnya itu seperti kita juga bahasa-bahasa pergaulan diantara mereka hanya disitu ada ungkapan ungkapan terkentu itu yang itu yang digunakan hal 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 kok suaranya ini ya Bila belajar tata bahasa itu Lalu langsung-langsung diperhatikan Jangan lupa Pisa itu langsung diperhatikan Saya akan Apa itu namanya Akan menunjukkan bahwa Bagaimana Apa itu namanya Kalau untuk Sekali video-video yang Sekali video-video yang ada Yang bisa diperhatikan Tapi Itu kan juga Biayanya mahal Kalau perlu kuota yang banyak Tapi kalau Ikuti Yang Itu Menurut saya itu Yang paling murah Jadi menurut saya itu cara yang paling murah Paling mudah Tidak perlu biaya banyak Tidak Karena Sudah saya Sudah saya coba Berpuluh-puluh Bertahun-tahun ya Bertahun-tahun itu Itu Metode yang saya Sampaikan tadi Itu betul-betul Betul-betul ini Betul-betul Berhasil ya Halo Selamat Hilang ya suaranya Bapak Menjelaskannya Pak 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 Selamat Halo Pak Kayaknya Jaringan Pak Selamat Sedikit Bermasalah Ya Pak Selamat Kayaknya bicara ini Bibir Mulutnya Cuma dia Tidak kedenger Tidak kedengeran ya Iya Saya kira Hp saya Kayaknya Jangan Pak Selamat Sedikit bermasalah Kayaknya Pak Materi Sudah keluar lagi Dari Pak Cita ya Ya Bisa Jangan kembali Sambil menunggu Silahkan Bapak Ibu Menulis pertanyaannya Di kolom chat Atau raise hand Sambil menunggu Pemateri kita Untuk hadir kembali Mohon izin Pak Siarah nih Atau Pak Bahar Mungkin Bisa dihubungi Pemateri kita Halo Pak Bahar Sudah dihubungi Sudah Oh ya Oke Baik Ya Bapak Ibu Yang Belum mengisi Presensi Bisa dilihat Di kolom chatting Mengingatkan kembali Bapak Ibu Untuk tidak lupa Mengeci presensinya Kemudian Untuk tutorial Mendownload Nanti E-sertifikatnya Sudah ada di kolom chat Silahkan Bapak Ibu Klik Di situ ada Tutorialnya Sambil menunggu Pak Selamat Untuk hadir kembali Di tengah-tengah kita Tadi sudah ada Beberapa pertanyaan Yang dilontarkan oleh Bapak Ibu Dan mudah-mudahan Jawabannya Bisa memuaskan Bapak Ibu Untuk selanjutnya Nanti bisa Diperhatikan Atau di aplikasikan Ketika Bapak Ibu Mengajar di kelas Dan untuk Materinya Pak Selamat akan Membagikan Men-sharingnya Kepada Bapak Ibu Dan nanti Pihak kami Yang akan men-sharing Kepada Bapak dan Ibu Kami masih Konfirmasi Sama Pak Selamat Mohon bersabar Pak Saleh Dan Pak Yemin Mohon bersabar Di raise hand Tunggu Pak Selamat Sudah mati Ya ini belum hadir ya Belum muncul kembali Pemateri Sambil menunggu Pematerinya Bapak Ibu Bisa mengisi link Presensinya Tadi sedikit Saya tambahkan Tadi Pak Selamat Sudah menjelaskan Bahwa Beliau Kalau Memberikan Hukuman Kepada Anak didiknya Dia Biasanya memberikan tugas Dia itu sangat Baik sekali Dibandingkan Apabila kita Menggunakan Kekerasan Dan Kontak fisik Dengan siswa Jadi tugas Yang beliau Berikan tadi Satunya adalah Menerjemakan novel Itu sangat Membantu juga Siswa kita Bisa Kosa katanya Lebih terasa lagi Lebih Kayak lagi Kosa katanya Ketika mereka Menerjemakan novel Tersebut Meskipun Membutuhkan Waktu Itu novel Yang dimaksud Pak Selamat Tadi dari novel Dari Pak Selamat Apakah siswa Cari sendiri Ya Kalau yang Saya Saya tangkap Tadi Ibu Novel yang Direferensikan Mungkin dari Pak Selamat Tapi Tapi nanti Kalau beliau Ada Kita tanya lagi Seperti itu How many speakers Are you presenting Oh ya Pak Salim ya Jadi Yang akan Memberikan materi Cuma Pak Selamat Untuk malam ini Pak Kalau itu yang Bapak maksud Pertanyaannya Pak Salim Jafar Akhirnya sudah diberikan tadi Sekarang kita masuk ke Sesi tanya jawab Mohon bersabar Bapak Ibu Pak Selamat Sedang Berusaha Juin kembali Di room meeting kita Sambil Menunggu Pak Selamat Bapak Ibu Bisa Mengisi Link Presensinya Bukan Link Absensi Kalau link Absensi itu Berarti link Ketidakhadiran Kalau link Presensi Berarti link Untuk menanyakan Kehadiran Jadi link Presensinya Sudah kami Share Di Room kita Ini bisa Dikik Ini baru saja Saya posting lagi Kemudian Bapak Ibu Jangan lupa Untuk Selalu Apa Terus Mendaftar Pada E-learning Share Yang sudah Kami Share Kemudian Gunakan Gunakan Enrollment code Yang kami Bagikan Masuk Pada Kursus Yang Juga Study Share Share ID 21 Ada 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 Linknya Kami sudah Bagikan Kemudian Juga Bisa Langsung Ke Websitenya Llearning Juga Juga Dan Di Sana Ada Kurs Nama Kursenya Itu Just For Hours You Can Speak English Well Dan Di Sistem Kami Mendapati Ada Tepat Sudah 60 Partisipan Sudah Bisa Enroll Dan Mohon Bersabar Bapak Ibu Untuk Mendapatkan Sertifikatnya Tadi Di Awal Sudah Kami Sampaikan Bahwa Ini Belum Tersedia Saat Ini Jadi Nanti Pada Pukul 22.30 Malam Nanti Dan Seterusnya Sampai Tanggal 28 November Ya Itu Downloadnya Dibatasi Sampai Sebulan Jadi Nanti Silakan Bapak Ibu Pada Waktu Tersebut Sudah Bisa Download Di Sertifikatnya Baik Ini Sampai Detik Ini Belum Berhasil Kembali Terhubung Kita Terhubung Dengan Bapak Selamet Ya Kita Tunggu Lagi Beberapa Saat Bapak Ibu Pak Koordinator Mungkin Materi Dari Pak Selamet Itu Bagaimana Bisa Bisa Nanti Coba Saya Request Sebentar Untuk Di Share Ke Sertanya Baik 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 Jadi Untuk Link Materi Nanti Di Share Sebentar Terhubung Mohon Bersabar Bapak Ibu Pak Selamet Lagi berusaha Untuk masuk Masuk kembali Join kembali Oh ya Pak Billy Sudah ada lagi Pemateri kita Sudah hadir Saya Persilahkan Kepada Pak Selamet Mungkin Untuk Melanjutkan Tanya-jawab Ya Pak Saya Kembalikan Pak Billy Silahkan Pak Billy Dipandu Baik Pak Selamet Ini ada Pertanyaan Halo Pak Selamet Halo 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 Pak Billy Pak Selamet Sudah ada di tengah kita Ya Halo Pak Selamet Bisa Halo Halo Ini ada pertanyaan Ada yang Raise hand Saya langsung saja Kasih ke Pak Saleh Silahkan Pak Saleh Aktifkan mic Pak Saleh Sambil menunggu Pak Saleh Kalau Pak Salim Juga raise hand Silahkan Pak Saleh Pak Salim Pak Yemin Dan Bapak atau Ibu Haspa Haspa Mohon maaf ya Kalau salah Bapak Ibu Haspa Silahkan Aktifkan mic Kalau ingin bertanya Ada dari Ibu Tati juga Ibu Tati silahkan Terima kasih Pak Terima kasih Assalamualaikum Pak Selamat Ya Sebelumnya Ya sebelumnya ini Pak Ada dapat salam dari Pak Sunarta Oh Ya saya istrinya Pak Pak Sunarta Ya dari Jogja Kendari ya Jogja Oh ya Gimana sehat Sehat Pak Alhamdulillah Sehat Cuma lagi ini Lagi serahat beliau Oh ya Ya Gini Pak Yang saya mau tanyakan Gini Saya kan Saya bukan guru bahasa Inggris Cuma saya tertarik sekali Karena Saya kan ngajar di Ini ya Di perhotelan Di SMK Di mana Di mana anak-anak itu kan memang Wajib menguasai bahasa Inggris Sebenarnya Karena kalau praktek itu Anak-anak ini Anak-anak Harus menggunakan Percakapan itu bahasa Inggris Cuma saya suka terkendala Di Kadang-kadang koordinasi Dengan teman-teman Di Di ini Di mata pelajaran bahasa Inggris Karena kadang-kadang Apa yang Harusnya dikuasai anak Kadang-kadang mungkin juga Karena tuntutan kurikulum ya Jadi biasanya itu Untuk mengejar kurikulum Sementara di kami Anak-anak itu Paling tidak Mereka bisa fasih Untuk bercakap dulu Untuk percakapan sehari-hari Misalkan kayak Menangani check-in di Check-in di hotel Check-out Penanganan barang Kan semuanya terus Menggunakan bahasa Inggris Saya pernah Melakukan ini Saya pernah mencoba untuk Saya menyebutnya Telling something Jadi telling something itu Anak-anak itu Setiap kali di pertemuan saya Mereka saya lot Untuk minggu depannya itu Jadi satu dua anak itu Wajib menceritakan sesuatu Di awal pembelajaran saya Cuma Yaitu efektifnya itu Apa mungkin saya yang kurang disiplin ya Kadang-kadang efektifnya itu Paling di beberapa kali pertemuan Dan anak-anak Ayah itu Ada yang semangat Ada yang Ini ada yang tidak semangat juga Karena rata-rata Kalau saya perhatikan Katanya di penguasan Kosa katanya Yang ini Yang kurang Kalau yang pernah Saya diberitahu Katanya Misalkan Bisa dengan cara Anak-anak itu Misalkan dalam satu hari Berapa kosa kata Yang wajib dihafal Dari pengalaman Pak Selamat sendiri Ini sebelum saya juga minta maaf Karena tadi terlambat join Mungkin juga sudah dijelaskan panjang lebar Ada tidak trik Tips atau trik-trik yang lain Untuk penguasan kosa kata ini Sehingga anak-anak itu bisa lebih termotivasi Untuk menguasai Untuk berani Untuk bercakap Itu saja mungkin Pak Selamat Terima kasih Ya sama-sama Kalau Kalau menurut saya itu Tidak ada Resep yang paling pas Untuk orang Indonesia Belajar bahasa Inggris itu Satu-satunya cara Untuk menikmati Kosa kata itu Membaca Membaca Bacaan apa saja Dalam bahasa Inggris Jadi Membaca Bacaan apa saja Jadi Bisa itu berupa Doming-doming bahasa Inggris Cerita bahasa Inggris Doming bahasa Inggris Bisa membaca Label-label Di Bekas Apa Misalnya obat-obatan Atau kosmetik Atau apa saja Pokoknya apa saja Itu yang berbahasa Bisa juga Koran Bisa berbaca Jadi Itu Tetapi jangan lupa Bahwa kosa kata itu Kalau dihafalkan Setelah terpisah Misalnya Apa itu Kosa kata Dihafalkan terpisah Misalnya Back Past Itu Enggak cepat Enggak akan Enggak akan cepat Enggak akan Mengendap di otak itu Tapi kalau dengan kalimat Seperti tadi Rumus-rumus tadi Misalnya My back Is from Dan Misalnya itu Kalau di Jujur dalam bentuk kalimat Itu akan lama Akan lama Jadi Lep Apa Tahan Di otak kita Jadi Dan itu Terus rutin Itu harus rutin Jadi Rutin Kalau Kalau Apa Ada Just a minute Jadi Teori just a minute Ngomong bahasa Sanggis satu menit Itu sangat ampuh Sekali Memang Itu Harus disiplin Tetapi Jangan lupa Kalau Waktu terus berjalan Kalau anak-anak itu Kalau tidak Sekarang mau kapan Kalau sudah 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 Tinggi pendidikannya Sudah 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 Pegawai Atau Pejabat Atau Sudah 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 Urusannya Banyak Sekali Itu Perlu Perlu Extra Estat Disiplin Ini Buku yang saya Sampaikan Tadi Yang Auto Master Inglis Language With the Bullet Sistem Ini Buku ini Dipakai Di Banyak Tempat Misalnya Di Pesantren Di Seminari Jadi Ini Ini Menggunakan Sistem Metode Bullet Jadi Langsung Praktek Langsung Terus Dikit Praktek Terus Dikit Praktek Mohon Maaf Ini Tidak Nampak Pak Bukunya Tidak Nampak Di Layar Oh Tidak Nampak Ya Di Screen Screen Kembali Mungkin Pak Di Screen Layar Kembali Share Screen Kembali Mungkin Pak Tapi Saya Masih Ini Saya Masih Masih Ini Soalnya Tidak Nampak Pak Kalau Sekarang Bapak Bisa Stop Sharing Stop Share Screen Dulu Baru Share Ulang Pak Gitu Nampak Share Share Ya Oh Ya Ini Sudah Tampil Pak Sudah 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 Ini Ini hanya setelah satu contoh saja Tapi Saya kan tidak mungkin menampilkan 183 buku saya bahaskanis kan Ini hanya salah satu Ini khusus belajar bahasa dari nol ini. Dan ini kan bukunya ini tebal, ini ada berapa ratus ya, dua ratusan atau tiga ratusan halaman ya. Ini ada bacaannya, kalau tidak salah itu seratus bacaan. Tapi bacaan apa saja ada. Mulai tentang, mulai apa saja tentang hotel, pendidikan, transportasi, kesehatan, nuklir, listrik. Jadi apa saja, panian, mesin. Jadi bacaannya saya coba untuk semua bacaan, semua topik itu masuk di sini. Silahkan bantu yang betulnya lagi. Baik, Pak Saleh, silahkan aktifkan mainnya, Pak. Tadi sudah angkat tangan. Pak Saleh. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Pak, saya selamat menikmati, Pak. Waalaikumsalam. Saya tanyakan sini, Pak. Untuk pelajaran bahasa Inggris ini, Pak. Apa yang mau ditanyakan, Pak Saleh? Untuk penerapan para siswa SD yang modern, ya. Bagaimana, Pak? Yang modern, Pak Saleh? Mungkin waranya dikasih keras, Pak. Tidak terlalu modern. Didekatkan lagi. Untuk bahasa Inggris ini, kan, Pak. Itu cara tulisnya, Pak. Cara tulis lain. Terus ya. Cara membacanya, Pak. Lain juga, Pak. Ya. Cara tulis lain. Cara membaca lain. Terus pertanyaannya, Pak. Saya kira model yang paling bagus untuk saya ajarkan untuk siswa SD ini. Bagaimana, Pak? Oh, di siswa SD, ya? Iya, 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 Pak. Silahkan, Pak Selamat. Itu kalau kita belajar bahasa ini memang untuk pengalaman saya itu memang banyak ini. Bukan kesulitan yang terjadi, tapi kelucuan-kelucuan. Jadi, siswa-siswa kita itu malah sangat lucu sekali. Karena dia biasa membaca ejaan dalam bahasa Inggris, tapi tiba-tiba membaca ejaan dalam bahasa Inggris, tetapi membacanya, tulisannya dengan ucapannya beda. Itu kalau saya itu, kalau satu-satunya cara yang paling bagus itu, Pak. Bagaimana, menirukan. Jadi guru, siswa menirukan ucapan video. Bila mana mungkin, memang menirukan video ucapan orang asing, aslinya orang asing. Kalau memang tulisan yang seperti itu, dan siswa harus membaca seperti itu, hanya ada satu cara, yaitu di samping memberikan penjelasan berapa. yang tertulis dengan yang ucapannya itu berbeda itu, ya saya itu memberitahu kepada mereka. Yang dalam bahasa itu namanya exposure. Ecoser itu memberikan sebanyak-banyaknya kepada siswa. Sehingga siswa kayak pengalaman. Sekarang, sama hampir, hampir semua, hampir semua kata dalam bahasa Inggris itu berbeda. Misalnya kata pantai ya, pantai itu kan kulitnya kan beac, beac. Tapi membacanya beac. Itu kan anak kan susah sekali, kecuali kalau diberitahu dulu, lalu anak menirukan. Kalau anak yang masih kecil-kecil tidak apa-apa salah, karena itu akan cepat sekali. Yang kata I, itu kan kalau dibaca I, itu tidak ada cara lain kecuali menirukan. Jadi kita memberitahu pengertian penjelasan dulu bahwa kata-kata bahasa Inggris itu berbeda antara yang tertulis dengan cara mengucapannya. Lalu caranya bagaimana? Kita memberi contoh. Hanya itu saja. Itu tidak ada cara lain. Kalau sekarang belajar dengan smartphone sudah bisa berubah menjadi suara, itu juga salah satu cara. Tapi intinya itu tidak lepas dari kita memberikan contoh sebanyak-banyaknya. Kalau tanpa ada sarana, tanpa ada apa-apa, ya guru itu menjadi satu-satunya. Satu-satunya sumber belajar sesuai itu ya guru itu. Suali kalau konteknya di kota, semua sarannya ada, itu banyak cara. Demikian, Pak. Baik. Jadi lebih ke arah menirukan, Pak, ya? Iya, menirukan. Baik. Terima kasih, Pak Saleh. Silakan berikutnya, Ibu Hasparik. Ibu atau Bapak ini? Silakan, Bapak atau Ibu. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Selamet, silakan aktifkan mic-nya. Pak Salim juga, silakan. Halo? Ibu Lena? Oh, Pak Salim, silakan Pak Salim. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Selamat malam. Saya hanya ingin bertanya. Kalau nggak salah, metode Berlitz ini tahun 920 sudah dirilis, kalau nggak salah, Pak. Betul, Pak. Betul, betul. Sementara sekolah-sekolah yang pakai metode Berlitz sekarang di daerah Indonesia, di daerah mana biasanya, Pak? Ini metode direct, ini Berlitz ini metode langsung kayaknya, ya? Betul, betul, Pak. Betul sekali. Nah, ini kalau saya mau beli bukunya di mana, Pak? Di Surabaya, Pak? Kebetulan ada Surabaya ini. Sudah, Pak? Sudah, sudah, Pak. Ya, mungkin Bapak ini seusia saya, mungkin. Jadi, betul sekali, Pak. Kurang lebih, Pak. Betul sekali yang disampaikan, Pak. Itu berapa? Metode Berlitz itu memang sudah dipernahkan tentang tahun 20-an, ya? 1920-an itu. Itu metode langsung. Jadi, sebenarnya di dalam metode Berlitz itu menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia di sini, itu tidak diperbolehkan. Nah, tetapi karena saya, buku saya ini, Sami Berlitz tidak total sekali, kecuali gurunya itu memang betul-betul mau kerja keras dan punya banyak gambar. Banyak gambar. Karena Berlitz itu harus dideskripsikan dengan gambar, dengan gambar peragaan dan sebagainya. Sekarang kalau ditanya tadi di sekolah mana di Indonesia yang menggunakan, saya belum pernah melihat secara kasat mata gitu, tapi yang saya lihat itu di pondok pesantren, misalnya di kontor atau di seminari, di kelas-kelah Kristen atau Katolik itu yang, seperti di pondok-pondok pesantren lah, itu banyak yang masih menggunakan Berlitz itu. Dan itu biasanya Berlitz itu, itu yang paling, memang paling pas itu kalau yang menyampaikan itu, nanti speaker orang asing. Tapi kalau orang Indonesia mau, itu juga bisa. Yang penting langkahnya seperti di Berlitz itu. Karena di dalam Berlitz itu kan. Kalau mau cari buku Bapak di mana, Pak? Surabaya ada jual? Oh, itu bisa di Gramedia, bisa di Togamas, di Surabaya juga ada di toko apa yang besar sekali itu, toko buku di, mana sih di Surabaya itu? Togamas. Iya, Togamas itu. Atau di Kementu tinggal ketik nama saya, ketik nama saya, saya paling senang. Saya, meskipun itu cara dianggap sudah out of date, tapi saya tetap mengajar pakai cara itu langsung. Enak, mantap. Iya, saya juga, Pak. Saya juga mempraktikannya itu. Terima kasih, Pak. Iya, sudah, Pak. Sama-sama, Pak. Iya. Baik, silakan Ibu Siti. Masih ada yang right hand, Ibu Siti. Halo, Ibu Siti. Ibu Siti. Pak Sahbudin, atau Ibu Lena. Silakan. Bapak-Ibu yang right hand. Silakan, Pak, Ibu. Halo. Ya, Pak Hasparit, silakan. Ibu atau Bapak ini. Halo. Saya kedengeran suaranya, Pak. Halo, Pak Hasparit atau Ibu ya ini? Oh, Ibu. Ibu Hasparida. Silakan. Atau Ibu Siti, Ibu Siti. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan Ibu Siti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini, iya senang sekali nih bisa ngikut materi dari Pak Selamet ini. Iya, ini Pak, saya mau tanya nih. Saya kan guru, guru biologi nih. Cuma senang kalau belajar bahasa Inggris. Nah, ini biasanya, ini saya sering ke, apa ya, kesulitan kalau misalnya mau menghafalkan kata-kata itu. Ya, malam juga sih. Karena mungkin bukan jurusannya. Jadi, saya kalau mau ngomong itu biasanya agak, agak kekurangan dalam ini, ukapnya ini. Jadi, bagaimana solusinya kira-kira supaya saya bisa, ya minimalnya bisa, bisa untuk mengartikan sedikit-sedikit. Jadi, begitu. Terima kasih banyak, Pak. Yang jadi pertanyaan tadi, masalah kosa kata ya? Iya, iya, Pak. Ibu, maunya ingin menyampaikan yang apa, Bu? Tentang apa, Bu? Ya, misalnya dalam conversation daily, jadi percakapan sehari-hari. Saya biasanya agak kesulitan, karena kan harus menghapal dulu, Pak. Ya. Sebenarnya gini, kalau kesulitan untuk menyampaikan, itu kan yang kurang latihan saja. Oh, gitu ya, Pak. Tapi gini, kalau sebenarnya, kalau motivasinya kuat, itu baru biasanya berhasil. Dan ini, banyak orang yang sebenarnya itu gini, menyesal ketika kesempatan datang, tapi dalam posisi tidak siap, misalnya. Jadi, tiba-tiba misalnya kemandiku datang, ibu dapat undangan kegiatan ikut konferensi internasional atau seminar internasional, atau ada sort apa itu, trip, atau juga ada kesempatan janji kepala sepuluh bulan negeri, dan sebagainya banyak kesempatan dari pemerintah itu di mana bahasa Inggris itu sebagai salah satu, sebagai salah satu apa itu, persyaratan itu biasanya kesempatan datang pasti tidak bisa. Tujuan saya ini, menyampaikan ini, untuk mengantisipasi salah satunya seperti itu. Di samping juga untuk begini, kalau misalnya Bapak-Ibu itu sudah S2, tapi belum bisa bahasa Inggris itu rasanya ada yang kurang begitu. Misalnya loh, rasanya kok masih ada yang kurang begitu. Sepertinya kok misalnya MED, gelarnya MED, MPD, atau kok rasanya ada yang kurang cuma gitu kalau. Ya, kita kan misalnya gini, jadi kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan kita apa, isinya itu menghidupkan atau menggunakan bahasa daerah, tapi kita tetap bisa juga memahami bahasa asing. Tetap, jadi menjunjung tinggi menggunakan bahasa Indonesia tetap, tapi kita juga karena sebagai bagian masyarakat dunia maka itu wajar kalau kita bisa begitu. ibu Siti. Iya, iya. Jelas ya, baik. Terima kasih, Siti. Terima kasih banyak. Pak Selamet, untuk pertanyaan berikutnya, mungkin ada yang bertanya di chat. Dia menanyakan tentang judul buku yang Bapak Paparkan tadi itu apa ya? Itu yang mana? Yang judul yang tadi? Yang satu tadi? Iya. Itu bukunya tadi itu dari Pak Yudi Yantah ini yang baru tanya tadi. Bukunya tadi ini. Ini, sudah kelihatan belum ya? Sudah Pak. Sudah kelihatan? Hilang-hilang. Yang ini? ini sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Ini sudah tampil. Ya ini. Jadi judulnya How to Master the English Language. Jadi Pak Yudi, ini judul. Pak Selamet, Pak Selamet, mohon bertanya langsung. Ini saya dari Pak Bahar. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Kompilator yang saya bertanya. Silakan. Silakan Pak. Silakan Pak Selamet. Ya. Tadi menarik itu salah satu statement dari Pak Selamet bahwa jika ingin meningkatkan kosa kata ya, maka siswa kita itu harus diserahi ditugasi baca. Baca. Ini sebetulnya berarti ada hubungannya dengan tingkat frekuensi membaca. Kalau semakin sering baca teks bahasa Inggris, maka dia akan semakin meningkat penguasaan kosa kata-kata. Semakin lantar. Lantar. Ini kalau hukum input outputnya apa receptive productive skillnya kalau membaca kan outputnya harusnya dia ke nulis. Nulis. Nah, kalau dia listening outputnya pasti ke speaking kan gitu. Soalan kita secara umum sebetulnya ini kalau ketika ajar bahasa Inggris seperti kondisi kelas kita itu dipaksakan gitu ya. Karena keluar dari ruangan dia sudah 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 lupa gitu. kalau kita punya dua kali 45 menit berarti kita hanya punya 95 menit untuk menciptakan kelas berbahasa Inggris. Nah, mana input bahasanya semua pakai bahasa Inggris di sana. Pak Selamet mungkin punya trik ketika siswa berada di luar kelas atau bahkan di rumah berangkali bagaimana caranya untuk bisa menjaga kontinuitas proses inputnya itu minimal mungkin nggak hilang 100% gitu Pak. Ketika keluar dari dari ruang belajar ya hilang dia nggak ada sama sekali bersentukan dengan bahasa Inggris. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Selamet. Ini saya bicara dulu dan sekarang kalau dulu gini. Jadi kita kan ada aturan kelas. Jadi aturan kelasnya itu salah satunya itu wajib bisa itu yang harus tanda tangani komitmen kelas itu. Wajib bisa yang kedua tidak boleh menyerah. Itu itu sudah jadi rule kita. Itu sudah kesepakatan. Yang kedua seswa harus maksimal. Jadi tidak dituntut semua harus hebat tapi maksimal. Kalau memang sekolah kita sekolah saya itu kita punya buku novel ribuan novel ya. Jadi saya belum mencari buku-buku bekas untuk sekolah buku-buku bekas novel bekas itu banyak sekali ribuan dan juga dapat bantuan waktu saat ada gempa Jogja dulu itu kita ada bantuan buku beberapa kontainer di Darustralia kita kita dapat satu pol satu pol kita dapat bantuan itu Darustralia. Jadi seswa saat di rumah itu menjaganya menjaganya gini pertama di kelas saya kelas jadi di lab bahasa itu kita setting memang setting ruang kelasnya itu sudah lingkungannya sudah seperti di luar negeri nanti bisa saya share tapi ini fotonya memang kebanyakan foto saya itu ada di Facebook foto-foto kelasnya di Facebook dan Instagram kelasnya sudah seperti itu jadi anak sudah terlalu terpengar kalau untuk di rumah cuma kita biasanya kita kalau sekarang lebih mudah materinya kita kasih PRPR yang kecil sedikit 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 sekali jadi besok ada pertemuan lagi besok maju satu satu bebeknya apa bebeknya apa sehingga seswa tidak akan ini tidak akan begitu saja lalu kalau di luar untuk di luar kita hanya memberikan kesempatan tapi seswa tidak mempunyai seswa tidak mempunyai lingkungan tidak mempunyai hanya seswa-seswa yang sangat istilahnya dalam bahasa secara itu sangat panas dengan bahasa yang bisa mempunyai 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 baik terima kasih penjelasannya Pak Selamet terima kasih Pak koordinator sudah bertanya baik silakan Pak silakan ada tiga pertanyaan saya rangkum saja Pak ya boleh waktu sudah masih ya jadi pertanyaannya bagaimana cara memotivasi siswa untuk bisa belajar bahasa Inggris jadi kadangkala ada siswa yang malu-malu untuk berbicara malah cara memotivasi siswa tersebut untuk berani terus yang berikutnya bagaimana belajar bahasa Inggris khusus untuk orang dewasa agar bisa menguasai layaknya bahasa ibu karena kasusnya Pak Pak Muflih ini dulunya SMP SMA lumayan hanya ketika itu lewat dari SMA jadi agak lupa-lupa seperti itu jadi untuk orang dewasa bagaimana belajarnya Pak terus yang ketiga ada percintaan Pak bahasa Inggris yang biasa dengan bahasa Inggris Sain silahkan Pak selamat untuk yang pertama tadi untuk memotivasi memang kalau kontek konteknya itu guru kemurit itu gini memang pada awal-awal kalau saya biasanya pada pertumbuhan awal itu saya selalu itu itu yang pertama kali saya putar itu saya memotar video tentang pesawat luar negeri yang naik turun pesawat penumpang yang naik turun jadi landing take off yang kedua nanti terus kota-kota di Amerika jadi orang-orang di Amerika kehidupan sehari-harinya kota-kota jadi nanti ada terus nanti ada kereta api bawah tanah ada kuis jadi anak itu dibawa ke negara di mana bahasa Inggris digunakan lalu nanti juga di Eropa di Timur Tengah di Australia jadi di Singapura ada gambar video-video yang mengkondisikan sesuah sehingga yang dipelajari itu terkoneksi dengan alam nyata jadi tidak diawat-awat yang pertama yang kedua untuk orang dewasa yang sudah banyak urusannya urusannya sudah ruwet ya orang dewasa urusannya itu banyak sekali urusan kantor urusan keluarga urusan itu hanya ada satu cara untuk bisa membuat orang dewasa itu bisa tidak lepas dari bahasa Inggris itu ada tidak manfaatnya untuk kehidupan mereka kalau itu misalnya menunjang karirnya itu lebih cepat menunjang pekerjaannya lebih cepat jadi kalau selama itu membantu membantu kehidupannya kehidupan nyata itu itu akan lebih cepat tapi kalau belajar banyak tapi sama sekali tidak ada hubungan dengan membantu kehidupannya itu biasanya mereka akan meskipun habis ratusan juta puluhan juta kursus di sana sini yang didapat adalah hanya waktu terbuang uang habis meskipun kursus-kursusnya itu di tempat-tempat yang memang bagus tapi karena motivasinya itu yang sekali lagi motivasinya tidak kuat seperti itu jadi yang bisa menjaga ritmanya itu hanya bergantung pada internal motivation kalau bahasa Inggris sign sebenarnya gini kalau bahasa Inggris yang biasa dengan bahasa Inggris itu sebenarnya tidak jauh berbeda hanya kosa kata-kosa kata yang dipakai untuk sign itu memang beda misalnya peso itu kan kertas tapi disitu bisa berarti serap peso misalnya kalau di sign itu ada teknik ada istilah teknis istilah teknis yang kalau dibahasa di tersebut harbiah itu tidak bisa karena itu istilah teknis yang memang sudah ada design itu sendiri tapi untuk rumus tadi yang saya sampaikan tipe 1, 2, 3, 4 pertanyaan itu itu berlaku untuk semua baik itu sains maupun non-sains jadi tidak ada bedanya hanya kosa kata saja jadi seperti saya kalau bicara tentang militer atau polis polis derms istilah-istilah militer atau istilah ekonomi itu kita beradaptasi masalah akuntansi dan jangan lupa bahasa yang disitu kan ada sekitar 500 ribu kata sekitar itu ya 500 ribu kata itu kan tidak mungkin kita kuasai semua kalau kita tidak tahu ya apakah bukan namus dan sebenarnya memang idealnya itu memang setiap setiap buku bahasa yang disitu memang selalu membaca atau berlangganan misalnya koran misalnya Jakarta Post misalnya misalnya New York Times New Sweden tapi kan itu kan tidak mungkin rasanya tidak mungkin sekarang sudah ada internet itu lebih mudah kuncinya kalau ingin ingin lebih lebih puas lagi itu membaca apa saja jadi sebuah jekoran itu ada politik ada bisnis ada budaya ada sejarah ada seni ada musik ada cuaca ada berita masional berita masional olahraga itu memang idealnya seperti itu jadi semua aku usah kata tahu tapi kita harus tapi ini bicara ideal ya bicara ideal memang harusnya memang seperti itu begitu Pak Halo Halo Pak Syarani Pak Pak Muhammad Syarani halo bisa mendengar suara saya iya mohon maaf ini Pak Syarani ini tepat di waktu Indonesia tengah pukul 22 lewat 32 menit ini adalah satu seharusnya kita berakhir di pukul 22 tapi ini bisa sebut diskresi ya karena kondisi tadi Pak Pak Selamet agak terlambat join bersama kita karena kendala teknis gak apa-apa saya sangat senang respon dari partisipan Pak Selamet itu ada yang banyak bersyukur karena kehadiran Bapak di video conference kita malam hari ini baik itu di saya menyimak di live streaming YouTube yang saya share itu rupanya banyak yang sudah cukup lama mencari kesempatan seperti ini untuk bisa belajar langsung dari Pak Selamet oh ini di YouTube ada 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 Pak ini kami kami live streaming ini saat ini oh ya nanti biar saya share di grup di grup banyak grup bisa ada recordnya ada recordnya ada recordnya Pak ada recordnya ini ada oke tak share ke Bapak ya Pak ini ada ini masih banyak yang banyak ini bagaimana saya masih bisa kalau misalnya Pak ini masih ada yang tanya boleh Pak boleh Pak dikasih waktu mungkin sampai pukul 22.45 boleh ya 10 menit lagi Pak kurang lebih ke depan disilahkan ya mungkin tapi jawabannya pendek-pendek ya Pak sikasih sikas saja Pak oh ya yang mana yang harusnya Pak Pak Bily bagaimana Pak Bily halo Pak Bily tidak respon ya Pak Bily mungkin lost koneksi oh ini mute termute Pak Bily halo ya silahkan Pak Bily lanjut ya dipandu kita di 10 menit ke depan silahkan yang sederakan Ibu Lena Ibu atau Ibu Lena Bapak atau Ibu Purma Ibu Purma Ibu Lena dulu ya halo Ibu Lena Pak Bily satu-satu ya secara terurut silahkan Ibu Lena halo Ibu Lena Ibu Lena nah kayaknya Ibu Lena suaranya tidak ada ini Pak siaran nih coba ke Ibu Hasparida Ibu Hasparida Ibu Hasparida halo Ibu Hasparida halo tidak kedengaran selanjutnya Ibu ibu ya lewat saja Pak Bily lewat saja iya kita ke Ibu Nia halo 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 Ibu Nia Ibu Nia halo ini juga tidak aktif ya mikrofonnya baik Pak Salim Pak Salim Pak Salim silahkan Pak Salim halo Pak Salim halo Pak mikrofonnya sudah diaktifkan silahkan Pak ntar ntar Pak maaf maaf tadi kepencet oh iya oke sambil menunggu respon dari para partisipan yang ingin bertanya ini makin larut makin bersemangat rasanya ini ada banyak chat juga masuk saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu partisipan yang join di room webinar kita malam hari ini disilahkan untuk yang sudah ingin mendownload e-certifici sertifikatnya silahkan bisa masuk join ke e-learning cerdas klik dan sudah bisa mendownload e-certifikatnya sekarang disilahkan Bapak Ibu selanjutnya Pak Ade ya untuk bertanya iya sudah Pak Ade halo Pak mikrofonnya sudah diaktifkan Pak ya tidak ya tidak respon juga ya ya ini Pak Yedis mungkin pertanyaan saya apa yang apa yang sudah ditanyakan sama Pak Bar tadi sama Bu Tati cuma saya ingin mengulang untuk diri saya sendiri mungkin ada resep-resepnya untuk Pak Selamet buat saya ini kenapa kalau saya belajar Bahasa Inggris itu saya apal kosa katanya misalnya misalnya hari ini mungkin beberapa jam atau besok pagi itu hilang lagi Pak jadi mungkin ada resep-resepnya ya mohon sama Pak Selamet ya itu aja mungkin pertanyaannya Pak terima kasih Pak Yedis kalau saya kebetulan tidak pernah kursus dulu waktu SMA maupun masa saya kuliahnya di Bahasa Inggris tapi saya tidak punya kursus karena tidak punya biaya pada waktu itu tapi saya hanya membaca dan mempraktekan jadi jadi saya membaca itu sudah tidak hitungan jadi waktu untuk saya benar-benar membaca itu sudah tidak hitungan jadi kemanapun saya pergi di saku saya kiri atau kanan itu pasti ada Buku Bahasa Inggris dan Matematika itu sudah pasti itu kemanapun saya pergi jadi baca aja jadi baca tapi menurut saya yang paling cepat itu setelah saya temukan itu bahwa grammar grammar itu itu tidak bisa lepas grammar itu teori yang tidak kalah penting dan mempercepat seseorang trampel itu membaca misalnya novel cerita koran itu paling paling bagus kalau koran agak berat karena kalimatnya panjang-panjang tapi kalau bacaan bacaan set-set bisa itu novel cerita pendek duneng atau novel-novel kecil atau apa yang penting bacaan jadi buku bacaan jadi apa itu namanya bacaan ringan kalau saya masih sampai hari ini itu saya masih menggunakan yang namanya novel-novel impor novel-novel impor itu banyak sekali kita punya koleksi dan itu menjadi bacaan yang wajib dibaca seswa tetapi itu bukan semuanya berpuluh-puluh halaman tapi cukup mungkin satu lebar saja tapi sering-sering itu itu caranya begitu Pak itu Pak waktu masih SMP saya itu kan masih ada namanya tensis itu ada namanya tensis itu Pak saya hafal itu tensisnya itu ya mungkin satu hari saja itu besok lupa lagi waktu masih SMP itu Pak sampai SPG juga itu ya kalau disuruh menghafal itu susah betul ya sebentar hilangnya itu kalau kalau tensis itu memang jangankan Bapak ya guru-guru bahasa yang disepun saya yakin saya yakin itu itu cukup lama belajarnya untuk tensis itu karena tensis itu kalau apa itu jadi bicara kan bicara kontek antara penggunaan penggunaan waktu dan penggunaan kata kerja itu tapi kalau sudah terbiasa itu tidak terlalu sulit karena konsepnya itu sudah sudah dipahami kapan menggunakan present time past time past continuous future future time future perfect itu sudah kita sudah tahu paham teorinya paham paham itu polis film sobinya dan lain-lain nah itu memang perlu waktu Pak untuk tensis perlu waktu dan juga bisa juga cari buku bisa dapat menemukan di buku saya nanti tulis-tulis nama saya selamat datang yang tensisnya itu saya contohnya itu bacaan tentang present time present continuous bacaannya contohnya present continuous jadi sesuai dengan present time itu akan sangat membantu Pak sangat membantu tapi jangan khawatir semua itu ada ada prosesnya saya yakin bisa pasti bisa demikian Pak kalau kita kepingin lalu-nya itu Pak percakapannya itu saya kepingin betul percakapannya itu cuma kayak gimana caranya itu bisa percakap-cakap pesa Inggris adakah resip-resipnya itu kalau gini Pak kalau percakapan itu ada ada cara yang pertama itu kan menurutkan contoh di airport itu biasanya apa di kantor pos di pasar di restoran di supermarket di jalan di kantor polisi itu itu di 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 jadi itu itu ada 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 caranya ada caranya jadi menirukan dulu nah terus setelah itu ya kembali ke rumus tadi yang 4 jam tadi itu kan itu kan sebenarnya kan bahasa itu kan tidak tidak bisa disangka orang itu mau tanya apa jawabannya juga tidak tidak tahu jawabannya apa tapi yang pertama itu menirukan dulu menirukan persangkapan yang sudah banyak sekali ada di toko atau ada di perpustakaan itu itu seperti itu jadi sesuai dengan situasinya setelah itu praktek praktek itu mencari teman praktek gimana kita bisa mencari teman praktek praktek bisa kita sendiri praktek juga bisa dengan orang asing kalau punya dan kalau dengan temannya rasanya agak susah dengan temannya agak susah lebih mudah mencari dengan temannya yang ini pengamatan saya loh kalau besoknya kalau di sekolah itu ada orang yang punya tujuan yang spirit yang sama atau juga dalam pertemuan-temuan tapi lebih mudah lagi kalau kita bisa nonton TV film-film itu meskipun kita tidak ikut bercakap tapi kita bisa mengikuti bercakap mereka begitu Pak terima kasih banyak Pak ya mungkin mungkin Pak mungkin waktu juga yang membatasi kita Pak mungkin ada satu dulu ini Pak oh ada lagi ya satu saja dulu ini ya ada satu ada satu ada satu Pak Pak Muhammad Azan Pak Muhammad Azan Pak Sarani ya dipersilahkan Pak Azan halo selamat malam 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 Pak Pak Azan selamat malam Pak Prof Bahar lanjut pertanyaan begini saya sedikit curhat ini kan sudah sekitar 10 tahunan ini saya mengajar bahasa Inggris dengan berbagai latar belakang siswa tapi ada satu hal yang sangat unik bahwa saya melihat ada kendala besar kita dalam mengajar bahasa Inggris ini karena tidak ada lingkungan yang bisa mendukung anak-anak untuk menjadi ruang follow up materi kita di sekolah jadi berbagai macam strategi kita terapkan di sekolah tetapi ketika di luar mereka berbicara bahasa daerahnya ya kan itu tidak terlalu efek tidak terlalu berfungsi sehingga ya sedang membayangkan kira-kira bagaimana misalnya kita bisa percaya sekomunitas atau lingkungan yang bisa mendorong anak-anak untuk tetap belajar bahasa Inggris meskipun mereka tidak di sekolah atau minimal menjadi follow up dari materi yang kita atau motivasi yang sudah kita berikan di sekolah terpikir itu tidaklah kita kira-kira mungkin ada solusi seperti apa terima kasih oke Pak itu saya pernah melihat sendiri Pak saya pernah melihat sendiri dan saya pernah juga mengajar tadi pada tahun 1987 itu waktu saya baru lulus mulia itu begini di salah satu pondok pesantren dan Darunajah itu salah satu pondok pesantren yang didirikan oleh dari Gontor itu di daerah Berbes Bumiayusan itu itu setiap hari santrennya itu menggunakan bahasa Inggris bahasa Arab itu setiap hari padahal mereka tinggalnya di disitu di pedesaan itu jauh dari kota jauh sekali jadi bahasa Inggris bahasa Arab itu setiap hari saya juga kok bisa ya faktanya juga bisa dan mereka itu ya dipikirkan adalah menguasai bahasa dunia akhirat istilahnya mereka jadi bahasa dunia akhirat istilahnya jadi mereka tidak peduli tidak peduli tentang di lingkungan situ kan situ itu sawah-sawah petanik-petanik tapi kaya-nya itu yang menjaga saya sendiri di daerah saya itu menjadi destinasi wisata mungkin paling paling besar saat ini untuk di Jawa Tengah yaitu karena itu suangat luar biasa hanya di kondisi pas kondisi pandemik ini aja banyak orang asing yang tidak ke tempat kami darah kami tapi kalau tidak pas pandu banyak sekali ini salah satu contoh mereka-mereka yang dulu yang mereka yang dulu bisa bahasa itu bisa menikmati atau ikut merasakan dampak dari wisata ini karena banyaknya wisatawan asing itu itu kalau dari segi kalau dari segi kesempatan kesempatan untuk seswa yang bisa bahasain di situ itu kesempatan untuk mendapatkan studi lanjut di aseswa atau kesempatan kesempatan lain cari kerja dan lain itu lebih terbuka luas itu masalahnya sekarang bagaimana menjaga bagaimana kalau setelah kembali ke rumah itu tidak mendukung sama seling hubungan itu yang bisa mendukung itu sesuai itu sendiri menciptakan sendiri sesuai itu menciptakan caranya gimana bisa biasakan mendengarkan radio W.O.P itu kita yang beritahu radio ABC BBC nonton TV kita yang kita yang mengarahkan seperti itu kalau tinggal di pelosok di desa itu memang seperti terputus itu ya dengan yang sekolah itu kita yang memberitahu caranya sehingga anak itu nanti akan tidak lepas tapi kalau sekarang kan ada internet meskipun itu ya berdayar ya tidak ada yang gratis begitu Pak mungkin satu lagi kalau di sini kita ini Pak terutama di daerah bukan daerah tertentu juga tetapi artinya keadaan lingkungan juga anak-anak jadi mereka banyak misalnya datang dari lingkungan keluarga yang bukan memang fisik pendidikan begitu jadi anak-anak itu dibiarkan saja sehingga kemudian terputus komunikasi guru dengan pihak orang tua murid karena guru dia menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah sehingga kemudian ketika kita motivasi anak untuk belajar bahasa Inggris mereka tidak menemukan jawabannya tidak menemukan dukungan kenapa saya harus belajar bahasa Inggris itu jadi apa ya saya sekarang ini saya berpikir apakah mungkin mustahil ini anak-anak kita yang disini mau belajar bahasa Inggris karena yang bisa bahasa Inggris itu hanya orang-orang yang memang kalau yang saya lihat hanya orang-orang yang memang dia terlahir punya talenta bahasa Inggris memang tapi kalau yang ordinary people orang-orang biasa saya lihat agak sustah karena begitu kita walaupun juga kita motivasi anak-anak saya melihat begini Pak Muhammad saya mengajar juga di pondok pesantren yang di pondok pesantren pun untuk kita dorong bahasa Inggris itu dia serama itu harus setiap saat kita dorong apalagi kita yang di sekolah hanya ketemunya sekian jam saja kemudian seluruh waktunya dilepaskan di rumah orang tua itu itu menjadi masalah saya kira demikian mungkin sama saja dengan curhatan saya yang tadi ya begini Pak jadi kita kita memang tidak boleh menyerah jadi memang idealnya guru itu menjadi contoh jadi memang guru itu menjadi contoh jadi waktu saya sebelum saya itu diundang ke Amerika jadi sejak tahun 2009 diundang ke Amerika sebelum saya diundang ke Amerika saya juga dibully oleh kawan-kawan oleh kawan-kawan oleh murid oleh itu dibully jadi pertanyaannya gini sudah pernah keluar negeri belum pada waktu itu memang itu tapi apa harus sampai apa harus keluar tapi anak namanya juga anak tapi setelah saya dari luar itu memang lebih pede dan anak-anak juga tidak bisa membeli lagi termasuk kawan-kawan saya sendiri tapi itu saya kira itu hal biasa tapi saya kan sejak dulu setelah tahun 1995 itu itu jangan anak-anak tidak lupa bahwa saya memang sudah menerapkan disiplin jadi ada rule di-rule di kelas saya itu jadi sudah jadi be on time tepat waktu respect teachers and friends harus menghormati guru dan teman itu wajib itu itu sudah tidak bisa terus lalu 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 ada punishment itu tadi misalnya tidak merjakan PR 1 novel diterjemahkan terus nyontek ketika ulangan itu 3 novel diterjemahkan lalu kalau dia bolos itu 5 novel masuk pandatangan 7 novel ini sudah saya telefon tahun 95 sampai sekarang dan itu begini bahwa kita serius dan kita kita tidak ini ya kita kita memberikan kesempatan pada siswa itu sama siswa yang maju pesat kita dorong kita optimalkan siswa yang tidak kita dorong jadi tidak semua harus sekurang tetapi memang tidak lepas bahwa guru itu memang harus memberikan contoh ya peladanan itu lebih lebih baik daripada seribu nasihat itu dan saya saya itu meskipun satu ngajar di desa saya tidak peduli dengan tempat dimana saya mengajar karena bagi saya mengajar anak di desa di kota itu sama saja mengajar anak Indonesia jadi itu menjadi argumen saya pernyataan saya dimanapun dan saya selalu bandar ngajar di desa itu tidak masalah karena kita kita sama misinya tetap sama yaitu SDM Indonesia terima kasih banyak Bapak jangan khawatir jangan khawatir jangan khawatir insya Allah terima kasih banyak atas pencerahannya Pak sama-sama Pak semoga besok kalau tidak sudah tidak corona lagi bisa sampai di Sulawesi Tenggara amin amin di STM kendari itu di STM kendari itu teman saya sejak SD SD SM P kuliah itu di STM kendari itu yang tadi Ibu tanya itu Pak Billy Halo Halo Pak Billy Halo Pak Billy monitor suaranya kok kurang jelas Pak Billy Pak Syarani mungkin bisa ambil alih ini sudah 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 hampir pukul 23 waktu Indonesia Tengah silahkan mungkin closing statement dulu dari penulis hebat kita speaker hebat pada malam hari ini luar biasa ini sharingnya bisa diminta dimohon Pak Pak Selamet mungkin bisa closing statement dari materi yang disampaikan malam hari ini buat para partisipan dan para pembelajari Indonesia disilahkan terima kasih bagi saya closing statement apapun profesinya apapun pekerjaannya apapun cita-citanya itu menguasai bahasa asing dalam konteks ini bahasa yang istri sangat perlu karena bagian juga kita sebagai bagian dari masyarakat dunia itu akan menjadi lebih dihormati biar keiliran negara asing apabila kita juga bisa menggunakan bahasa di mana bahasa itu digunakan oleh sebagian besar masyarakat dunia disampaikan itu dengan menguasai bahasa asing khususnya bahasa inggris itu juga akan memudah kita untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang sampai hari ini kebanyakan masih ditulis dalam bahasa inggris disamping itu juga informasi-informasi yang terjadi hampir di seluruh blendingnya itu juga kita dapat dalam bahasa inggris demikian baik terima kasih Pak Selamet luar biasa presentasi malam hari ini dan hampir 200 peserta tadi ikut join Pak ini ada beberapa chat di bagian akhir chat room kita ada permintaan peserta untuk materi dari Bapak bisa di share ke kami perangkali Pak agar slide-slidenya itu bisa di download oleh Bapak Ibu peserta yang join pada malam hari ini mohon izin Pak Selamet kalau bisa dikirim nanti link atau gimana agar kami bisa share ke peserta oke nanti bisa saya saya share nanti ada ada sedikit yang perlu tadi saya ada kesalahan baik baik Pak Selamet kami tunggu hasil editnya berupa materi ataupun linknya juga bisa baik terima kasih Pak Sarani masih monitor ya ya masih ya baik berangkali Pak Selamet kita sudah berada di penghujung acara Bapak Ibu semua terima kasih atas partisipasinya pada webinar kita malam hari ini semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya special thanks buat Bapak presenter dan seluruh Bapak Ibu yang ada di panelis dan rekan-rekan afiliasi sadar iki dan seluruh partisipan semuanya Pak Sarani barangkali ini cukup kita stop dulu recordingnya dan kita masuk di sesi penyampaian ada hal yang ingin kami sampaikan karena berkaitan dengan kegiatan sutra cerdas selanjutnya